Pria ini menjual kenari panggan tapi tak laku. Kemudian ia menyadari bahwa tempat ia berjualan tidak pas. Lalu ia minta pindah lokasi. Dan petugas mal minta dua kali lipat harga sewa dari sebelumnya. Mau tidak mau ia pun menyetujuinya. Ternyata keputusan pria itu untuk pindah lokasi membawa hasil yang sangat positif. Penjualan kenari panggangnya meningkat secara signifikan. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Asap dari masakannya yang sangat ramai membuat atap mal menjadi hitam. Pria itu langsung ditegur oleh pengelola mal yang menuntutnya untuk segera pindah dari lokasi tersebut. Kesialan semakin bertambah ketika sang ayah bangkrut dengan hutang yang sangat besar. Meskipun keluarganya ingin pindah untuk memulai hidup baru. Tapi Tom bertekad untuk bertahan di rumahnya. Besoknya saat Tom dan pacarnya pergi jalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Pacarnya mengeluarkan cemilan rumput laut. Setelah mencicipinya Tom terinspirasi. Dan memiliki ide bisnis untuk membuat cemilan rumput laut sendiri. Tom mengambil langkah berani dengan menjual mesin kenari panggangnya. Hasil penjualan mesin tersebut digunakan untuk membeli bahan baku rumput laut.